Halo guys, tapi disini, dan ini adalah OPPO A9 2020. Kemarin hape ini udah pernah kita bahas di video review ya. Intinya di video itu ada beberapa fitur yang lumayan diandalin OPPO, kayak sistem 48MP quad camera, terus RAMnya udah 8GB, memori internal 128GB, kameranya udah stereo dan didukung Dolby Atmos, dan baterainya juga keren, 5000 mAh. Selain ngebahas yang positif-positif, di video itu saya juga punya beberapa pertanyaan juga ke OPPO. Soal kenapa E9 2020 yang harganya 4 juta kembali seribu perak, masih pake layar HD+, dan kenapa dia pake chipset Snapdragon 665 yang sebenarnya udah oke, tapi punya potensi untuk lebih oke lagi kalau ngeliat level harganya. Jadi di akhir video kesimpulan saya untuk OPPO E9 2020, keras agak keras sih, karena menurut saya masih ada beberapa catatan yang harus diperhatiin kalau anda mau beli. Kira-kira kayak gitu isi reviewnya. Nah, gimana kalau saya bilang ke anda, kalau ada hape yang gak jauh beda sama E9 2020? Speknya ini ngalemin penyesuaian yang dikit banget, tapi harganya diturunin jauh banget. Namanya OPPO E5 2020. Ada 2 varian harga, yang RAMnya 4GB sama internal 128GB, itu harganya 3 juta kembali seribu perak, yang artinya hemat sejuta daripada E9 2020. Terus masih ada lagi OPPO E5 2020, yang RAMnya 3GB sama internal 64GB. Ini harganya 2,399 juta. Hematnya 1,6 juta kalau dibandingin sama E9. Dan buat kedua hape ini, saya bisa ngerekomeninnya dengan yakin. Gini alasannya. Bedanya OPPO E9 2020 sama E5 2020, cuma ada di RAM, sama resolusi kamera utama plus kamera depannya aja. Titik, itu doang. Kalau E9 2020 dia punya RAM 8GB, kalau E5 pilihannya 3 atau 4GB. Terus kamera, keduanya sama-sama punya quad camera, 4 kamera, tapi bedanya cuma di resolusi belakang aja. Kalau E9 48MP, kalau E5 dia 12MP. Kamera depannya juga beda. E9 16MP, kamera depan E5 8MP. Yup, itu doang bedanya. Disini saya coba kasih 10 perbandingan soal kualitas kamera utamanya ya, yang resolusinya beda itu, tanpa kasih tau kamera apa yang dipake buat motret. Sekalian main game juga, anda lebih suka yang mana? E9 atau E5? Kalau misalnya anda pilih E9 kayak 9-10 kali, berarti perbedaan resolusi bener-bener kasih pengaruh ke kualitas gambar. Tapi kalau cuma 6-7 kali, kayaknya nggak sejauh itu ya. Atau anda malah lebih seneng sama fotonya E5? Atau sama aja, coba dinilai sendiri. Terima kasih telah menonton! Kalau saya kebanyakan lebih seneng yang E9 sih. Hasil fotonya memang kerasa lebih tajam dan sedikit lebih terang daripada E5. Tapi bedanya nggak jauh banget. Disini saya sekalian kasih perbandingan kamera wide angle sama portrait juga. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari OPPO E9 2020 sama E5 2020. Bisa tebak yang mana nggak? Yang E9 yang mana? Yang E5 yang mana? Kalau agak susah sih wajar karena keduanya memang punya fitur yang sama sih. Sama-sama punya EIS. Bedanya kalau di E9 ini, dia punya resolusi 4K. Bisa ngerekam di resolusi 4K. Kalau E5 dia nggak ada. Cuma buat 1080p, keduanya udah sama-sama punya sistem stabilisasi elektronik. Terus kalau yang E9 juga dia punya fitur slow motion. Kalau E5 nggak punya. Cuma kalau buat kebanyakan penggunaan mungkin bakal lebih sering pakai yang 1080p aja cukup kali ya. Jadi bedanya ada di situ sih. Kalau secara kualitas bisa Anda tentuin sendiri. Kalau ini kamera depannya tentu aja kamera depan E9 sama E5. Kalau saya perhatiin di bagian detail sih kayaknya sama aja. Walaupun E9 dia punya resolusi 16MP kalau E5 dia punya resolusi 8MP. Ya yang penting sih memang resolusi perekamannya berapa sih. Jadi ini sama-sama di resolusi Full HD 1080p. Jadi lebih penting sama sih. Kalau hasil rekamannya juga sama-sama aja kayaknya. Mungkin warnanya agak beda dikit. Kalau soal RAM gimana bang? Kan bedanya lumayan jauh tuh. 3-4GB sama 8GB. Soal RAM itu lebih ke multitasking aja sih. 8GB jelas mewah banget. Berlimpah, tapi kapasitas 4GB di E5 2020 udah oke banget buat standar sekarang. Kalau 3GB juga nyaman. Kayak udah paling ngepas lah. Kalau 2GB baru kayak agak kurang gitu. Jadi dari sisi performa saya anggap nggak terlalu beda. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati apalagi chipsetnya sama kan Snapdragon 665 dipake buat main game nyaman-nyaman aja saya ada pake A5 2020 yang 3GB buat main PUBG dan hasilnya sama sekali gak masalah tetep lancar frame ratenya aja yang memang gak bisa setinggi mungkin atau kualitasnya yang gak bisa yang secakep mungkin persis sama yang saya omongin di video review A9 2020 kemarin cuma walaupun performa dari A5 ini sama kayak A9 tapi kesan yang dikasih itu beda kalau di A5 semuanya jadi lebih worth it gitu antara harga sama speknya lebih wajar gitu HP yang harganya 2 jutaan punya performa yang kayak gini HP yang harganya 2 jutaan punya resolusi layar HD plus kalau di A9 bagian layar sama performanya saya ngerasa butuh banget penyesuaian biar pas sama harganya dan supaya bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pas nyobain nih HP kalau di A5 yang 2 jutaan rasanya masuk gitu gak cuma netralin pertanyaan juga selisih harga kayak gitu juga bikin bagian-bagian positif di A9 2020 jadi kerasa lebih keren lagi di A5 2020 contohnya USB Type-C di harga 4 juta ya asip lah udah seharusnya di harga 2 jutaan mantep bener A5 juga punya speaker stereo yang didukung Dolby Atmos kemaren saya ada bilang kalau cuma OPPO A9 2020 yang punya speaker stereo di harga 4 juta kali ini kita bisa nikmatin juga di HP yang harganya 2 jutaan itu mantep banget suaranya lebih hidup lebih kenceng bass lebih nendang pokoknya kenikmatan 2 speaker lah mungkin OPPO A5 2020 ini bisa saya nobatin jadi HP dengan speaker terbaik di harga 2 jutaan sub indo by broth3rmax Baterenya yang punya kapasitas 5000 mAh juga cakep dipake buat main game PUBG M sekitar 1 game sekitar 30 menit cuma ngurang 6-7% kalau dipake kayak biasa mungkin kadang main game GPS main sosmed chatting seharian itu udah pasti tembus bisa 2 hari malah kalau kayak saya yang gak pernah main game main sosmed sama chattingan aja plus sesekali GPS saking kuatnya baterenya HP OPPO sampe kasih fitur reverse charging yang bikin A5 2020 bisa bagiin baterenya ke HP lain tapi harus pake kabel OTG sih dan saya gak punya dipaket penjualan juga gak dikasih omongan saya barusan nyontek dari review A9 2020 kemarin karena sekali lagi kedua HP memang buat saya semirip itu ukuran layar sama-sama 6,5 inci rasionya juga 20 banding 9 sama-sama pake Corning Gorilla Glass 3 Plus eh bentar ada satu lagi deh bedanya pilihan warna kok saya baru inget ya kalau di A9 2020 pilihan warnanya itu ada Marine Green yang ini sama Space Purple kalau di A5 dia pilihannya Mirror Black sama Dazzling White saya paling sukanya sama Dazzling White sih jadi buat saya pribadi desain A5 malah lebih cakep tapi tuh balik ke selera sisa desainnya sama dari penempatan tombol-tombol sampai ke ukuran fingerprint sensornya pun sama jadi itu sih saya yakin anda udah dapet lah inti dari video ini yang mau bilang kalau OPPO A5 2020 rasanya lebih worth it aja sama harga yang dipatok buat varian paling rendah yang 3GB harganya 2,4 juta dan kita udah dapetin HP dengan chipset Snapdragon 665 RAM 3GB memori internal 64GB 4 kamera baterai 5000 mAh stereo speaker USB Type-C dan itu cakep kalau misalnya anda ada budget lebih saya saranin amannya ambil yang 4GB aja memori internalnya juga udah nambah jadi 128GB walaupun A5 2020 juga bisa ditambahin kartu microSD juga sih tapi biar aman aja ambil yang 4GB kalau anda punya duit lebih nih pengen kamera yang lebih bagus fitur kameranya lebih banyak ada 4K ada slow motion RAM juga lebih gede baru ambil yang A9 2020 kalau gini kan jadi masuk akal gitu atau OPPO A5 2020 sama A9 2020 nggak jauh beda A5 3GB buat anda yang pengen HP yang value banget A5 4GB buat yang pengen masuk di zona nyaman A9 buat anda yang pengen zona terbaik itu aja sih intinya like kalau anda suka dengan video ini dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk jaman sekarang HP yang sama bisa 3 pilihannya mirip kalau sama mirip ya kalau sama berarti persis mirip oke oke um Hmm...